Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Roni Sodewo di channel youtube Roni Sodewo yang banyak menuturkan tentang sejarah perjuangan pangeran Diponogoro yang diambilkan dari babat Diponogoro yang ditulis sendiri oleh pangeran Diponogoro ketika berada di pembuangan di Manado Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman napak tilas bersama tim dari Jakarta yaitu tim jelajah budaya Perjalanan masih seperti kemarin diikuti oleh Pak Peter Kerry ada Mas Iwan Ong Santosa dari Kompas dan pada hari pertama titik kedua yaitu di Benteng Fredeburg Bagaimana perjalanan napak tilas di Benteng Fredeburg? ikutilah video berikut ini Perjalanan kami berikutnya menuju Benteng Fredeburg yang terletak di titik 0 km di kota Yogyakarta Benteng Fredeburg merbuahkan sebuah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda Benteng tersebut telah berdiri sejak 1760 dibangun atas permintaan Belanda dengan dalih untuk menjaga keselamatan Sultan Hamengkubwono I dan isinya Benteng Fredeburg yang berarti Benteng Perdamaian semula bernama Rustenburg yang berarti Benteng Peristirahatan inilah penjelasan Pak Peter Kerry tentang Benteng Fredeburg ini adalah kediaman sekarang Gedung Agung yang kediaman dari Residen jadi ini merupakan inti dari pusat militer administratif penjagaan dari Belanda bukan Kenil, Kenil muncul pada abad 20 awal 20 tapi waktu itu Netherlands Indis Austin Dislager dan pada 1812 ini menjadi salah satu pusat dari pengalian kekuasaan di Kraton sebab Raffles membawa satu pasukan seribu laras panjang ke Jogja kebanyakan orang Spei tapi juga ada beberapa pasukan Inggris Cavalry dan Infantry Buckinghamshire, Nottinghamshire, dan Roche above satu pasukan Skotlandia yang G2 pasukan G2 dan mereka semua dikumpulkan disini jadi ada seribu bayangkan ada seribu pasukan dimana kita akan slip seribu pasukan ada beberapa di Salatiga, ada beberapa di Semarang dibawa ke Selatan untuk mengepung Jogja jadi ini menjadi seperti Guinness Book of Records muri berapa banyak orang yang kita bisa slave di dalam satu tempat dan ini menjadi markas Inggris waktu semua kegiatan untuk sergap dan untuk menghadang dan untuk menaklukkan Kraton Jogja jadi Raffles disini, Crawford disini McKenzie sebagai kepala komandan dari pasukan Zeni semua berpusat disini jadi waktu Diponegoro dan Ayahnya ditangkap di Kamansari Spei di atas Balawarti sedang mengincar dan sedang memakai laras panjang dan juga pasukan berpuda sedang masuk Diponegoro dan Ayahnya dan partai dari Ayahnya kelompok di Sergap di Harang pada awalnya pasukan pakai sangkur supaya Pangeran mau menyerahkan Kris dan sangkur masuk ke Pahak dan tiba-tiba John Deans datang sekretaris dari keresidenan yang pandai bahasa Melayu dan bilang jangan mengganggu, jangan mengganggu dan mereka dibawa kesini dan sudah ada disini Pako Alam waktu itu Noto Kesumo dan di dalam babat penular itu seperti dua dua isteri yang ketinggalan dengan suami mereka tidak mau menghadap tidak mau tidak atur sama sekali jadi ini menjadi saksi bisu atau saksi tidak bisu tapi saksi nyata dari dari satu berkejolak politik yang sangat mendalam sekali dan semua sultan sendiri, sultan kedua yang akan diasingkan ke Penang dibawa kesini dan di dalam satu gedung kecil di sebagai tahanan dan semua semua kancing-kancing yang dibuat dari mutiara dipotong oleh Rogeritz Bay jadi ada, ya kita bisa baca ini di babat penular babat bedainya Yogyakarta dan waktu diangkat sultan ketiga pada hari 21 Juni Inggris membaris 15 baris dari pasukan disini ada pasukan Spey ada pasukan Inventory Inggris ada pasukan Cavalry dan mereka membuat satu pelombaan satu jamboree untuk merayakan tapi juga untuk menggaris bawahi jangan macam-macam dengan kita lagi, ya kalau macam-macam dengan kita kita punya banyak sekali aset-aset yang dulu tidak kepunyaan Belanda dan Kapten dari Kapten Colbrook yang menjadi perwira yang dipertugaskan untuk bombardir Kraton Jogja bilang kita punya banyak mesyu tapi tidak ada sebesar pun yang dibuat Inggris jadi tidak bisa dipercayakan jadi ini saksi bisu dan waktu sudah agak meredah mereka pindah ke Rustenburg dan di Rustenburg ada tugas untuk sortir semua naskah yang dirampas dari Kraton jadi translator Chris Foreign Translator dari Semarang ditugaskan untuk dengan dengan raffles dengan beberapa ahli untuk sortir dan ada beberapa yang paling bagus yang diberi ke Raffles ada beberapa ke Crawford dan semua yang ada sangkor atau lain-lain diberi kepada McKenzie dan semua ini 75 naskah akan dikembalikan ke Jogja berupa virtual kembalikan dan akan dapatkan budaya pada mulai pada 7 Mart tahun depan yang 30 tahun Jemenangan Sri Sultan sekarang sampai 2 minggu dan akan ada semacam projection dari gambar-gambar ada 200 halaman yang sangat bagus digambarkan di dalam naskah Joy Langkara Bulan naskah ada semacam wadana wadono yang bisa diberitahu gimana watak dari Sri Sultan dari Sri Sultan ketiga jadi sumpah mana di Jogja pada bulan Mart ini satu kesempatan dan juga di sini Frederburg menjadi saksi bisu dari salah satu kejadian dengan Diponegoro sebab Gedung Agung menjadi rapuk harus dibangkitkan harus dibangkitkan harus dibangkitkan kembali Payong seorang asitek Belgia yang telah ditatangkan ke sini untuk dua tahun 1824 dan waktu ini sedang dipugar reziden Mondok di sini reziden dan dia mengadakan satu resepsi untuk Garabeg puasa dari bulan Mei 1825 dan juga untuk merayakan kemenangan tentara Belanda di Bone di Sulawesi Selatan di bawah General Van Hain dan waktu ada resepsi di sini diponegoro seperti dihina oleh Belanda kamu orang fanatik kamu orang yang gila atau yang diadakan macam-macam tindak agamis dan spiritual yang menunjukkan bahwa kamu tidak you are not right in the head dan dia mulai naik pitang dan ada gondok menggondok melalui kata-kata ya di Ponegoro seperti melusup kepala dari reziden yang botak tapi situasi menjadi ranju dan Wironegoro melihat situasi dia membawa dia punya stasi dan membawa di Ponegoro pulang ke Tegarenda dan semisal sendiri reziden dipecat dan dikirim dengan Aip ke Dan dia meninggal di Dan 1832 dan juga Wironegoro salah satu musuh di Ponegoro diasingkan ke Blanda Banda Nera dan dia meninggal di Banda Nera hanya satu orang yang lelos itu Danore Jokera dia bisa meninggal dalam Petron Nojokerto dan keturunan dari Undung Surapati tapi semua orang yang menjadi yang keladi untuk di Ponegoro jangan main-main dengan seorang di Ponegoro sebab dia bisa dikutuk dan juga ada semacam karma kalau dia menyelesaikan orang waktu di Makassar atau di Menado pun makanan dibagikan kalau dia tidak akan complete makanan yang disisakan itu dipakai sebagai tidak Perancis di Belanda ada museum benteng menceritakan bagaimana jenis-jenis benteng dan ini diadopsi di Eropa dan juga menarik kenapa kekuatan Eropa masuk di Asia begitu cepat konsolidasinya antara lain karena penggunaan meriam meriam tadinya itu meriam meriam kuningan kalau di di Jawa dulu empu-empunya sebagian masih ada di Banyuwangi itu meriam-meriam yang dipakai ekspansi majapahit ketika pasukan tartar masuk tahun 1200 akhir makanya konsolidasi wilayah Nusantara pada jaman majapahit lebih cepat dari jaman Suwijaya karena ada introdusir penggunaan senjata api dan meriam tersebut nah tapi dalam perkembangannya teknologi meriam di Eropa lebih cepat berkembang tadinya penggunaan meriam meriam yang mahal dari bahan perunggu kemudian di teknologi di Jerman dan Belanda Inggris juga mengembangkan meriam lebih murah dari bahan besi dan juga di rifle di dalam betul waktu di Valmi mereka bisa sasaran sangat tepat sekali akurat ya sangat akurat sekali karena awalnya senapan yang dipakai Spanyol Portugis awal masuk arkebus itu senapan disanggah dan proses untuk memasukkan amunisi dan akurasinya rendah nah dalam perkembangannya pada jaman perang di Ponegoro ini 1750 sampai 1850-an jenis senjatanya sudah pemantiknya Flynn Lock itu sudah berbeda nah kemudian ketika perang Prusia-Francis yang mitraliur sudah ditemukan kalau kita lihat film di The Last Samurai nah itulah ketika ini introdusinya iya multi selamat mitralis nah ketika itu tentara British India yang disini sebagian besar yang berangkat dari Madras orang-orang Bengali ya kemudian salah satunya saya diceritakan Pak Peter Sherry jadi dokter pribadi Pangeran di Ponegoro nah para tentara-tentara Sepoy ini ketika masuk di Jawa mereka kemudian merasa ada kedekatan kultural karena melihat candi-candi ternyata Raja-Raja Jawa di Solo dan di Jogja ini leluhurnya juga menghormati siri Rama Ram kan kalau di dalam tradisi Hindu di India Rama dan Sinta Sobat Rani Sodewo hari ini sedang berada di Beteng Bedeberg dan para peserta napakilas sedang dipandu oleh Pak Peter Sherry dan kebetulan saya bertemu dengan adik-adik yang cantik ini dari Universitas Widya Mandala jurusan sekretaris kalau mereka ingin wawancara dengan Pak Peter coba nanti sambil ngobrol saja bertanya tentang sejarah di sini ngobrol saja tentang sejarah Pak Bedeberg Oke Oke Sobat Rani Sodewo saksikan terus channel youtube Rani Sodewo Sebelum kami berpindah Sebelum kami berpindah dari Benteng Fredeberg Pengelola Benteng Fredeberg memberikan kepada kami sebuah buku dan sebuah buletin yang berisi tentang apa yang bisa ditemukan ketika para pengunjung mengunjungi Benteng Fredeberg Titik selanjutnya yang harus kami tuju adalah Gua Selarong yang jaraknya kurang lebih 20 km ke arah selatan dari titik 0 km atau dari Beteng Fredeberg Gua Selarong adalah tempat dimana Pangeran Diponegoro bermarkas pertama kali perjalanan dengan menggunakan bus kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit dan disana teman-teman Karang Taruna Diporat Namuda sudah menanti kedatangan kami Sobat Rony Sodewo itulah perjalanan Napa Tilas di Benteng Fredeberg bersama tim Jelajah Budaya dari Jakarta dan kita belajar banyak dari Pak Peter Carey dari Pak Iwan Ong Sandosa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh keduanya bisa memberikan manfaat buat kita semua tetap cintai terus sejarah Indonesia jaga terus bukti-bukti sejarah agar anak cucu kita tidak kehilangan akar sejarah nenek moyangnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh